Intro Pemain Turki Hakan Calhanoglu dipastikan bakal membelot dari AC Milan ke rival sekotanya Internationale Milan. Bahkan dirinya sudah menyatakan bakal menandatangani kontrak dengan La Beniamata. Kontrak Calhanoglu dengan Milan akan habis akhir bulan Juni ini. Tosoneri sebenarnya sudah berupaya untuk memperpanjang kontrak sang pemain tetapi menemui jalan buntung. Tawaran kontrak baru yang diajukan AC Milan dengan mahar 4 juta euro pun ditolak oleh Hakan Calhanoglu. Penolakan itu pun membuat Hakan Calhanoglu pergi dari San Siro dengan status bebas transfer. Sebenarnya langkah ini cukup mengejutkan. Apalagi gelandang 27 tahun ini memutuskan tetap di kota Milan untuk membela seharifal. Bahkan lantan pemain Leverkusen itu sudah mengonfirmasi segera melintaskan pindahannya ke kubu diri hitam. Ia pun menegaskan akan menandatangani kontrak dengan Inter pada selasa 22 Juni hari ini. Inter Milan mendatangkan Calhanoglu secara cuma-cuma dan bakal diikat selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Di sinyalir, Calhanoglu bakal menerima gaji sebesar 5 juta euro per tahun, plus bonus tambahan sebesar 1 juta euro. Jumlah itu lebih besar dari yang ditawarkan Milan, dan tampaknya Calhanoglu sulit menolak tawaran Inter itu. Seperti diungkap oleh Football Italia, saya mencapai kesepakatan dengan Inter, dan saya akan pergi ke sana, ucap Calhanoglu. Saya akan menandatangani kontrak dengan Nerazzurri selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan di tahun keempat, timpal Calhanoglu. Calhanoglu rela berkhianat dari Milan yang telah dibelanya setelah lima musim sejak musim panas 2017-2018 dari Bayer Lechner Pusat. Selama membela Rossoneri, ia mencatatkan 172 penampilan dengan menorehkan 32 gol dan 48 asis. Meski dirinya gagal memberikan trofi untuk Milan, ia sudah berkontribusi membantu Milan kembali ke Liga Champion. Terima kasih telah menonton!